Bila saja aku kau beri kesempatan Mas, ini aku buatin kopi jahe kesukaan kamu Makasih ya Isa Iya Mas, aku juga mau sekalian bilang makasih ya sama kamu Karena kamu udah mau menerima yoga di rumah ini Dan aku juga mau bilang Makasih karena kamu udah percaya sama aku soal kejadian tadi Aku dan yoga di panti Aku percaya sama kamu kok Aisyah Aku gak usah pikirin lagi ya Jujur Tunggu di hati aku Aisyah Apakah kamu sudah bisa melupakan yoga atau tidak Tapi aku tetap percaya sama kamu Kopinya enak Makasih ya Ya ampun Aku ada mayat disini Mayat siapa sih Memang benar ini aku Kenapa begini Kenapa jadi begini Enggak mungkin Ini gak mungkin Astaga Enggak Enggak mungkin Ih kasian ya Mayatnya gak ada yang ngurus Kasian gimana Kalau orang jahat waktu hidup Mendingan gak ada yang ngurusin Eh bu Kalau ngomong jangan sembarangan ya Saya ini banyak beramal Saya orang baik Saya bukan orang jahat Kok begitu sih ngomongnya Rasahin loh Yoga 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 ini mama Tolong Tolong urusin mama yoga Yoga Tolong urusin mama Hai Dari dulu mama suka bikin aku menderita Enggak Aku gak mau ngurusin mama Yoga 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 kenapa begitu sama mama yoga Yosi Yosi tolong mama Yosi Yosi kamu anak kesayangan mama Tolong urus mama Mama ada disini Yosi Yosi tolong urus mama Yosi Yosi kenapa mama begini tolong urus Yosi Aduh mama tuh ribet banget deh Males ngurusin mama Hah Yosi 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 kembali Yosi Urus mama Mama sendirian disini Yosi Ya Allah Kasian banget bu Indah Lebih baik aku urus jasanya Aisyah udahlah Gak usah dibantu Selama ini dia udah nyakitin kamu kok Biarin aja Irfan Jahat banget sih kamu Aisyah Tolong saya Aisyah Kasiannya saya sendirian disini Tolong ya Ya Gak ada yang nolongin Gak ada satupun orang yang menolong Tolong ya Aisyah Ya Tapi mas Ayo Aisyah Kita pergi Jangan 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 pergi Aisyah Irfan Kembali Gak ada yang nolongin Sasa Sasa menantu mama yang sangat baik hati Tolong ya Jeng Mira Tolong saya ya Tolong ya Kan kamu sudah numpang di rumah saya Aisyah Aisyah Akhirnya penghalang kita sudah mati Akhirnya ya ma Gak ada yang nyuruh aku ini itu Bebas Bebas Aisyah Ayo kita pergi shopping yuk Kita menikmatin hartanya Bu Indah Kita habisin aja Ya Eh 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 Tunggu 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 Eh Jeng Mira Sasa Kurang ajar Berarti mereka numpain kalo aku mati Awas aja Lalu bagaimana ini Oh tidak Tolong 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 Jangan Mimpi astaga Mimpi terus nih Ada apa sih dengan aku Mimpi lagi mimpi lagi Kok jadi sering banget mimpi buruk ya Aduh kenapa sih Kenapa akhir-akhir ini jadi mimpi buruk terus Padahal selalu sholat Selalu buat amal Ada yang salah nih kayaknya nih Enggak Enggak mungkin Enggak mungkin aku mati seperti itu Enggak mungkin aku hidup seperti itu Enggak itu Enggak mungkin Kalo aku mati pasti aku ada yang ngurus Enggak mungkin kalo gak ada yang ngurus Aku kan selalu baik sama orang Aku kan selalu ngurusin orang Enggak mungkin aku matinya sendiri Enggak Tapi kenapa mungkin Tentang Aku kenapa nih, darah, darah Apakah ibu mengalami pusing-pusing atau gampang capek akhir-akhir ini? Hmm, iya Berdasarkan dari pemeriksaan awal, sepertinya ibu harus periksa lebih lanjut Seperti tes darah, CT scan, dan MRI Karena kemungkinan ada indikasi penyakit yang lebih serius Enggak, enggak mungkin aku sakit Enggak mungkin aku sakit, enggak Aku orang baik, enggak mungkin aku bisa sakit Enggak, ini enggak boleh, ini enggak boleh Enggak, ini enggak boleh Aku bawa parfum perempuan ya Tapi aku yakin banget ini bukan parfum aku Mas, di kemeja kamu aku cium bawa parfum perempuan Dan aku yakin banget ini bukan parfum aku Kamu tahu apa-apaan sih, kan? Suami kamu ini kerjanya dari pagi sampai malam, banting tulang Ini enggak usah curigaan sama aku ya Enggak usah nuduh-nuduh aku Berarti enggak? Iya, halo, ma Halo Yosi, sayang Ngantri mama ya, ke dokter, bisa? Ma Mama bisa enggak, enggak anggu aku? Bentar aja, ma Aku tuh lagi pusing, ma Kamu itu tolong sama yang lain aja ya buat ngantriin mama Kalau mama malah setir Mama pesan paksi aja Oh, oke deh, halo gitu Bye, sayang Mana sih punya anak perempuan diurus dari kecil Cuma minta anterin ke dokter aja, enggak mau Eh, paksa pergi sendiri Kenapa lagi, mama kamu? Tahu, pusing Nikm aja kamu Ini sih, ibu Dokter, kapan hasil labnya bisa saya ambil? Hasilnya akan keluar besok Oh Jadi, ibu bisa kesini lagi untuk mengambil Oh, oke, oke Dokter, saya kasih tahu ya Saya ini sehat, jadi saya enggak mungkin sakit Saya harap begitu, ibu Terima kasih, dokter Sama-sama, ibu Permisi, dokter Mari, ibu Jadi, panti asuan itu udah digusur Lalu anak-anaknya dipindahin kemana? Saya sudah menceritakan soal itu, ibu Dia dipindahkan di salah satu panti asuan di Jakarta Ini Ini, ibu, alamatnya Tadinya, orang-orang pengurus pandi itu juga bingung anak yang mana Tapi ketika saya kasih tahu Bahwa anak itu mempunyai cincin dengan berinisial esak Mereka langsung beritahu Bahwa anak itu bernama Yoga Yoga Ya, benar, Yoga Diberi nama sesuai dengan nama yang dibordir di dalam selimut bayi Kan Syahsyah yang menyiapkan selimut bayinya Apa Syahsyah berniat memberi nama anak itu Yoga? Mau jadi ini panti asuannya Aku harus cari tahu Siapa yang adopsi si Yoga Dan bagaimana kondisinya Jangan sampai Hendra bisa menemukan dia di sini Ataupun melacaknya di sini Jangan, 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 jangan Jangan, 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 jangan Eh Kalian ini juga punya mata ya? Kurang ajar Kamu gak tahu ini baju mahal Dasar gak punya etika Tinggalnya di panti sih Jadi gak ada yang ngajarin aturan Kamu sama santun Masih balak Tak kena juga, maaf Jadi begini Bu Kedatangan saya ke sini Saya memang betul-betul ingin tahu bagaimana kondisi bayi yang waktu itu pernah saya titipkan di sini Namanya Yoga Bu Karena Karena Ibu kandungnya itu kan Sudah sakit-sakitan Bu Saya kasihan banget Bu Dia tuh setiap hari nyariin anaknya Setiap hari nangis Saya kan Enggak mungkin Bu Enggak mengabulkan permintaannya Makanya Saya datang ke sini Saya pengen tahu Dimana anaknya namanya Yoga Karena Ibu kandungnya pengen ketemu Bu Maaf Bu Anaknya tuh sudah diadopsi Tapi Bu Siapa ya Bu yang mengadopsinya Boleh gak saya tahu alamatnya dimana Bu Saya pengen ketemu Ibu ini kan tadi jahat banget ke anak-anak Nanti aku takut kalau aku kasih tahu alamat Bu Aisyah Yoga malah kenapa-napa Lagian aku juga curiga sama ibu ini Mabuk Kebijakan panti asuhan ini Bahwa data itu tidak bisa kami berikan Masa sih Minta alamat gitu Jangan dikasih Mabuk Memang sudah seperti itu prosedurnya Gimana ini Tapi ya sudahlah Kalau anak itu sudah diadopsi Justru malah bagus Makin kecil kemungkinan Hendra bisa tahu soal keberadaan anak itu Yaudah Saya pengisi dulu Sadaqallahul Azim Sadaqallahul Azim Bisa Bisa bicara sebentar Ada apa Bu? Ibu bicara dengan kamu Aisyah Tadi ada yang mencari yoga Tapi ibu curiga Sepertinya Dia berdiri tidak baik Kau kemana perginya Bu? Baru saja dia keluar Taksi, taksi Siapa ya Orang yang dimaksud oleh ibu panti itu Apa dia keluarganya yoga Jadi maksud kamu Aisyah Ada orang yang mencari yoga ke panti asuhan Iya mas Tapi Ibu panti bilang Kayaknya orang itu bukan orang baik deh mas Bukan orang yang baik Kok bisa bilang seperti itu? Aku juga gak tahu mas Tapi orang panti disana bilang Ibu itu pernah datang sana Dan marah-marah sama anak panti disana Aku jadi takut mas Dia datang terus nanti Nyakitin yoga Atau marah-marahin yoga Iya Isa Aku ngerti Kita sendiri juga tahu Gimana yoga menunggu keluarganya Gak pernah datang Kok tiba-tiba ya? Mama, mama Mama, mama Beneran Bu yoga cari yoga Ia sih sayang Jadi kata ibu panti Kemarin sempat ada yang datang ibu-ibu kesana Dan kemungkinan aja itu bisa jadi keluarga kamu Tapi kamu tenang aja ya Mama dan papa Akan segera cari ibu kandung kamu Aku perlu cari ibuku lagi Aku cuma mau mama Aisyah Aku sayang sama mama Aisyah Iya sayang Mama juga sayang sama kamu Dan mama akan selalu ada buat kamu Aisyah Mas Aisyah Mas 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 Alhamdulillah ya mas Sekarang yoga udah bisa menerima kita sebagai orang tuanya Tapi gimana pun juga Kita harus tetap mencari ibu kandungnya yoga Lebih-lebih Kalau ternyata mereka emang mencari yoga Aku setuju dengan pendapat kamu Tapi sebaiknya Kita pelan-pelan cari tahu Siapa keluarga kandungnya yoga Kalau memang dibilang itu keluarganya bukan keluarga baik Nanti kita pikirkan lagi ya Aku harus minta antar yoga atau sasa deh ke dokter Soalnya supir lagi libur Mobil rusak Kayaknya harus beli mobil lagi deh Yoga Kamu mau pergi Kamu lupa hari ini kan sosnya kamu nganterin aku ke acara Reoni Aduh besok klien gua tuh langsung balik ke Kanada Udah lu pergi sendiri ya Sampai kapan sih kamu akan memperlakukan aku kayak gini terus Hah Buat apa kamu nikah sama aku kalau kamu terus-terusan nyakitin aku yoga Udah deh Syah ini tuh masalah kecil lu gak usah gede-gedein kenapa sih Ini tuh bukan masalah kecil yoga Aku selalu aja nomor dua di hati kamu Selalu ada yang lebih penting daripada aku Syah sekarang gua udah terlambat ya Tolong jangan ngalangin gue Eh balikin Syah balikin kuncinya gua udah terlambat Enggak Syah Balikin Kamu jahat yoga Balikin hujan kanak-kanakan ya Gua gak suka Gak mungkin minta antar mereka Aku telepon Yosi aja Minta antar Yosi ke dokter Halo sayang Yosi Eh ngapain nak Boleh gak mama minta tolong Minta temenin ke dokter bisa gak Emang mama sakit apa ma Enggak sih gak parah-parah banget Cuman mau ini aja ngecek-ngecek sama ngeliat hasil check up mama Boleh ya mama minta temenin Yaudah iya iya aku anterin ya Bye Memang Yosi yang bisa diandelin Mampu mas Wahyu ada dirumah Mampu mas Wahyu ada dirumah Minta izin lu deh sama dia Iya sayang Kamu tunggu aja disitu Nanti aku jemput ya Mas Wahyu lu kita teleponan sama siapa ya Kok kayaknya mesra banget Tapi kalo aku tanya sekarang Dia pasti ngelang Ditambah lagi aku gak ada bukti Yang ada aku jadi bulan-bulanan omelannya Aku juga kangen banget sama kamu Bye Kamu ngapain disini? Eh ngupingin aku? Enggak Enggak kok mas Aku Aku Enggak Enggak ngapa-ngapain emang Kamu lagi ngomong sama siapa Bukan siapa-siapa Yaudah aku ada urusan kamu tinggal aja dirumah Jangan kemana-mana Aku harus ikutin dia Bang Iya Jadinya abang juga lihat ada ibu-ibu yang marah-marah sama anak panti di halaman? Iya mbak Gedeh marahnya itu loh Galak banget Itu anak-anak sampe nangis Abang kenal gak sama orangnya? Enggak mbak Kayaknya juga bukan orang sini Orang pergiin juga naik taksi Saya permisi dulu ya Taksi? Kenapa aku gak kepikiran? Aku harus cari alamat itu Aku pokoknya harus cari alamat itu Aku harus cari Halo Halo mbak Saya mau tanyain Kemarin sore unit mbak ada yang nganterin gak? Orang dari Panti Asuhan Mandiri jalan ujung timur nomor 65 Mbak saya tahu itu data pribadi Tapi saya mau mengembalikan sesuatu mbak Orang itu meninggalkan sesuatu di taksi itu Terima kasih ya mbak Terima kasih banyak Alhamdulillah Aku mendapatkan terlambat itu Aduh Kemana sih Yosi Lama banget gak dateng Katanya mau nemenin Aduh Itu anak bener-bener ya Ngasih tahu kek kalau datang terlambat Handphone juga gak aktif Gimana ya Setengah jam lagi dokter praktek Yang ada terlambat Dapat nomornya nomor gede lagi nanti Aduh Itu anak bener-bener deh Apa aku telepon taksi aja ya Susahnya punya anak tapi gak nolongin Reapot Kayak hidup sendiri nih begini caranya Halo Taksi Oh saya mau pesen nih ya Alamatnya Bang Kejar mobil itu ya bang Iya iya mbak Jangan sampai lolos bang Saya harus mergokin mereka Iya 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 mbak Ini udah dikejar nih Aduh bang lama banget sih bang Kalau kayak gini saya bisa kehilangan mereka nih Iya mbak sabar Bura 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Akhirnya Yoga percaya sama Shasha Dia sudah percayakan semua keuangannya dipegang sama Shasha Bagus Tapi ini semua belum cukup Sebelum seluruh harta Halim Subroto Pindah ke tanganku Aku belum bisa tenang Aku belum bisa bahagia Jadi satu-satunya jalan Aku harus berusaha melakukan apapun cara Supaya semua kekayaan Halim Subroto Menjadi milikku Cuma milikku Aku mau foto-foto dulu ah Rumah baru Wah akhirnya Dalam sekejap Aku bisa biar rumah semewa ini Ya Allah Ini benar-benar alamat yang dikasih sama taksi kemarin Jangan-jangan Jangan-jangan Bu Mira orang yang kepati asuhan kemarin Siapa itu datang ya? Pasti Shasha Karena kan tadi dia udah bilang Kalau dia mau datang ke rumah baru saya Tunggu Enggak usah bawa Enggak usah bawa pas Enggak usah bawa pas Enggak usah bawa pas Aisyah Aisyah Mau ngapain kamu kesini? Bu Apa benar ini jalan bangang nomor 14? Ya benar Ini adalah rumah baru saya Kenapa? Ada urusan apa kamu datang kesini? Eh Kamu itu ditanyain kau malang lamun Jawab dong Ada urusan apa kamu datang ke rumah saya? Bu maaf Saya mau tanya sebelumnya Apa benar ibu kemarin kepanti asuhan mandiri? Kok dia bisa tahu sih kalau aku kepanti asuhan? Bu Apa benar? Eh Donger ya Saya mau ke panti kek Saya mau kemana-mana Itu urusan saya Bukan urusan kamu Emangnya kamu siapa? Saya harus pamit-pamit sama kamu Dan ibu mencari anak yang bernama Yoga Apa benar? Kok dia bisa tahu sih soal Yoga? Enggak Enggak Tapi aku gak ingin dia campur tangan dalam urusan ini Mending aku ngelak aja Saya gak tahu kamu mau ngomong apa Mending kamu pergi deh dari sini sekarang Bu tolong jangan mengelak Bu saya mendapatkan alamat ini dari taksi yang mengantarkan ibu kemarin Aduh Kemarin dari panti kan aku memang minta dianterin kesini buat ngecek ginter rumah Tapi kenapa juga sih si Aisyah ngotot banget? Bu Saya mohon ibu jawab Ibu mencari keberadaan Yoga Dan ibu tahu dimana ibu kandung Yoga Tolong kasih tahu saya ibu Aisyah Ngapain lo di sini? Gawat kalau sampai Aisyah tahu soal aku nyariin anak kecil di panti asuhan Aisyah Mending kamu pergi dari sini Lihat kamu itu ya Merusak mata saya aja Pergi Enggak bu Saya gak akan pergi sebelum ibu memberitahu saya dimana keberadaan ibu kandung Yoga Yoga Siapa dia? Aisyah Jawab pertanyaan gue Yoga itu siapa? Dan apa hubungannya sama nyokap gue? Kemarin mama kamu mencari Cukup Cukup Aisyah Pergi sekarang juga dari rumah saya Ma Biarin Aisyah jawab pertanyaan aku Yoga kecil adalah anak yang dicari mama kamu di panti asuhan kemarin Mama nyariin anak ke panti asuhan Buat apa ma Enggak Syah Syah Kamu jangan percaya sama dia Pergi Pergi kamu dari sini Syah Syah Mama gak pergi kemana-mana Mama juga gak pergi ke panti asuhan Pergi kamu Ibu saya mohon ibu Ibu tolong kasih tahu saya dimana ibu kandung Yoga Pergi Pergi Masa berwazim ibu saya mohon Saya bilang pergi Salah Bikin resek aja Bikin masalah aja kamu